Intro Pejabat Wali Kota Makassar Prof. Rudi Jamaludin menantang 15 camat dalam membuat program berkonsep pariwisata yakni memiliki nilai kepuasan dan daya tarik Hal itu ia katakan saat rapat koordinasi bersama camat di ruang sipakal lebih Balai Kota Makassar, Prabu 16 September 2020 Prof. Rudi menjelaskan konsep pariwisata yang memuaskan dan memiliki daya tarik merupakan salah satu kunci kemajuan Kota Makassar Ada beberapa hal yang menjadi konsep kita di dalam hari-hari ke depan Tentu yang pertama terkait dengan kondisi penahanan COVID-19 Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Sistem yang juga selaku Ketua Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 Kota Makassar Bahwa laporan epidemiolog kita itu memberi gambaran bahwa kita harus semakin waspada Nah ini harus menjadi konsep kita semua Nah saya tidak ingin mengatakan bahwa Teman-teman camat semakin kendur melaksanakan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing Tapi yang ingin saya katakan bahwa tolong tunjukkan ketegasan Tolong tunjukkan upaya-upaya lebih nyata dan masing-masing untuk mengendalikan Untuk memastikan protokol kesehatan itu berjalan di wilayah kecamatan masing-masing Bahwa protokol kesehatan itu untuk saat ini Dan bahkan bukan saja di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, di Indonesia dan bahkan dunia Itu sekarang menjadi fokus utama pemerintah semua Termasuk Kota Makassar Kenapa? Karena masalah pandemi COVID-19 ini Kita diperhadapkan dengan dua kondisi darurat pertama Yang menjadi hal yang harus kita selesaikan Yang pertama Masalah kesehatan itu sendiri Kita harus bisa menjadi warga-warga kita Tidak menjadi korban COVID-19 Kita harus bisa melindungi masyarakat kita Dari potensi tertular Dari orang-orang yang berpotensi sebagai carrier Itu kewajiban kita Pak Sebagai pemerintah Di kondisi pandemi COVID-19 ini Yang memang menjadi kondisi darurat Boleh karena kita lihat seluruh pemerintah Mulai dari Bapak Presiden Kementerian Gubernur Sampai tingkat kuota Jadi masalah kesehatan Kemudian yang kedua Yang menjadi hal utama terkait dengan pandemi Masalah ekonomi Nah sudah menjadi kebijakan kita semua Bahwa Masalah ekonomi di tengah pandemi ini Merupakan suatu hal yang juga Tidak boleh kita hentikan Hanya karena kita Menangani COVID-19 dari sektor kesehatannya Tidak boleh Pak Oleh karena kebijakan pemerintah pusat juga sekarang Adalah Bagaimana pandemi Masalah kesehatan pandemi COVID-19 Kita tak kani di satu sisi Tetapi Roda-roda ekonomi Kita dorong untuk kita bisa berjalan Prof. Lodi berharap Kota Makaksar bisa meliru Kesuksesan Singapura Dalam membangun ekonominya Dengan dua sektor Di antaranya Pariwisata dan investasi Olehnya itu Ia meminta program-program camat Yang bersifat pencitraan dan euforia Harus dihilangkan Mengingat di tengah pandemi COVID-19 Program yang harus dipersiapkan Bersifat memulihkan ekonomi masyarakat Salah satunya memiliki Daya tarik dan kepuasan orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!